Intro Di tengah kabar wacana lockdown, beredar melalui pesan berantai WhatsApp, informasi bagi siapa saja yang sudah memiliki KTP elektronik akan mendapatkan kompensasi 1 juta rupiah. Pesan itu juga disertai sebuah link untuk mendaftarkan diri. Benarkah warga yang memiliki KTP elektronik akan mendapatkan dana kompensasi? Dari penelusuran kami, Direktur Jenderal Keperudukan dan Kecatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arief Fakrullah menilai, klaim tersebut tidak perlu dianggap serius dan hanya gurawan belaka. Kesimpulannya, klaim bahwa di tengah pandemi virus corona atau COVID-19, pemilik KTP elektronik mendapatkan kompensasi 1 juta rupiah adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax jenis satir atau parodi yang bertujuan untuk mengkritik pihak tertentu. Konten satir bisa mengecoh karena sebagian masyarakat menganggap informasi dalam satir sebagai kebenaran. Seperti diketahui, muncul pro dan kontra wacana lockdown di tengah masyarakat. Masyarakat yang merupakan buruh harian, rasa resah. Jika diberlakukan lockdown, akan menutup sumber pendapatan mereka. Sementara, sejauh ini telah ada upaya dari pihak pemerintah di daerah tertentu menanggung kebutuhan dasar para pihak terdampak corona. Namun, masih sebatas orang dalam pemantauan, pasien dalam pemantauan, dan pasien positif ringan yang melakukan isolasi mandiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.